Intinya Mbak Yu ini teman-teman mendapatkan pertanyaan, kapan lu mati kata netizen ya, nah yang berkomentar di sosmed itu ya, nah kita lanjut dulu Sedih ya tuh Sedih bukan karena gak bisa jawab ya kalau kata Mbak Yu tadi, sedih karena Mbak Yu harus mengulang lagi sesuatu Mbak Yu tau tapi itu sesuatu ya Ini gini mas, saya tuh kan dari umur saya yang di atas, bisa menganalisa lah satu hal itu di umur remaja itu, sebelum ada saya merasakan bahwa Sebelum jauh, tapi Mbak Yu bisa kan, kalau saya bilang bisa apa bisa Mbak Yu tau kapan Mbak Yu meninggal, Mbak Yu tau kapan Mbak Yu meninggal Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you again with Arief Jaffa in this channel, of course, Reef Organizer, Youtube channel Thank you banget, terima kasih banget buat semuanya yang udah klik video ini Don't forget like, comment, share, and subscribe Teman-teman, untuk yang kedua kalinya Arief Jaffa bikin konten tentang meninggalnya Mbak Yu Yang satu ini berupa sebuah tayangan dari salah seorang sahabatnya, yaitu Danny Darko Seperti yang tentu kita ketahui bersama bahwasannya Danny Darko ini Beberapa kali teman-teman melakukan podcast bersama Mbak Yu almarhum Yang meninggal pada hari kemarin teman-teman Nah, pada kesempatan kali ini Coba Arief Jaffa ingin melansir terlebih dahulu Sebuah video yang tayang di channel Danny Darko ini teman-teman Yang mana video tersebut kali ini Lagi banyak dibicarakan, lagi banyak diperbincangkan Nah, tentang podcast Danny Darko ini teman-teman Langsung saja coba kita simak terlebih dahulu Di situ, Mbak Yu dalam podcast tersebut Sempat istilahnya ditanya oleh Danny Darko Ditanya oleh Danny Darko Tentang kapan dianya ini meninggal Cuma sayangnya, jawaban dari Mbak Yu ini disensor oleh Danny Darko Entah apa maksud dan tujuannya Cuma menurut Arief Jaffa, hal tersebut disensor Istilahnya dihilangkan jawaban dari Mbak Yu ini Kemungkinan untuk menghindari hal-hal yang tentu tidak kita inginkan Yang mungkin akan muncul semacam Anggapan-anggapan dari netizen Bahwasannya Mbak Yu ini mendahului yang maha kuasa Sehingga disensor oleh siapa? Danny Darko ini teman-teman Oke, langsung saja Coba kita simak bareng-bareng ini Halo, saya Sikers Kembali lagi bersama saya Danny Darko Dan ada Mbak Yu juga Kita akan mencoba untuk membongkar dan melihat Tanda-tanda agar kita bisa mengetahui Misteri ini bisa dibukar-bongkar atau tidak Nah, kalau di video sebelumnya sudah kita tanya ya Mbak Ini kita menanyakan ini karena banyak sekali yang bertanya Dan ini mungkin sudah ratusan orang nanya Jadi waktu saya misalkan bacakan kartu Atau Mbak Yu ini coba untuk terawangkan sesuatu Itu ada pertanyaan Kalau emang lu bisa ngeramal masa depan Tahu gak kapan lu mati? Nah, seperti itu Mbak Yu juga pernah ya? Sudah banyak sekali ya Banyak banget Intinya Mbak Yu ini Teman-teman ini mendapatkan pertanyaan Kapan lu mati? Kata netizen ya Nah, yang berkomentar di sosmed itu ya Nah, kita lanjut dulu Sedih ya itu Sedih bukan karena gak bisa jawab ya Kalau kata Mbak Yu tadi Sedih karena Mbak Yu harus mengulang lagi Sesuatu Mbak Yu tahu Tapi itu sesuatu yang Mbak Yu Jadi gini mas Satu kan dari umur saya Ada yang di atas Bisa menganalisa lah Satu hal itu di umur remaja itu Sebelum ada Saya pernah cerita bahwa Sebelum jauh Tapi Mbak Yu bisa kan? Kalau saya bilang Bisa apa bisa? Dan Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal Iya kurang Mbak Yu tahu kapan Mbak Yu meninggal Kurang dari Dan karena sakit Jangan Nah, harus diomongin juga Mbak Ini maksudnya Tapi gak apa-apa ini Ya gini Ini gak apa-apa maksudnya dinaikin Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Karena memang gini Karena ternyata kan Mbak Yu mati Harapan saya umur panjang Harapan saya minta keajaiban Dengan segala apa yang terjadi ke depannya Moga-moga Saya diberi kepergahan Rezeki umur panjang Terus Kesempatan untuk berbuat baik Dan itu Jadi gini Kalau saya suruh bicara soal kematian Sampai paling sedih Karena saya pernah Ini kelas sedikit mas Sama saya sekolah duduk di Jogja Itu kan Saya melihat orang itu Baunya mau meninggal Terus Oh, mau meninggal? Baunya apa Mbak? Gini mas Saya tuh Kadang-kadang bertemu dengan orang itu Kadang-kadang penjuman Orang ini sakit Orang ini mau meninggal Orang ini mau kejadian apa Itu saya berbicara langsung sama orangnya Pernah ada setting gitu Nah, itu dia teman-teman ya Jadi Apa ya Disensor ya Disensor oleh Denny Darko ini teman-teman Disensor oleh Denny Darko Kira-kira Yang disensor itu Kalimatnya apa sih? Begitulah Nah, coba disini Arief Jawa ulang ya Kira-kira apa? Nah, tolong jawabin teman-teman Di kolom komentar ya Nah, ini dia Sebelum ada Saya pernah cerita Sebelum jauh Tapi Mbak Iuh bisa kan? Kalau saya bilang Bisa apa bisa Dan Mbak Iuh tahu kapan Mbak Iuh meninggal Ya, kurang dari Mbak Iuh tahu kapan Mbak Iuh meninggal Kurang dari Nah Mbak Iuh tahu kapan Mbak Iuh meninggal Kurang dari Mbak Iuh tahu kapan Mbak Iuh meninggal Itu apa? Ya Menurut teman-teman itu apa? Ya Nah Kan bisa kan dari Dari Apa namanya Hmm Dari mulut ya Mbak Iuh itu Ngucapin kalimat apa? Nah, ini kira-kira Nah, itu kira-kira apa teman-teman? Menurut teman-teman Ya Apakah benar Yang Disensor itu Merupakan hari Tanggal Bulan Serta tahun Meninggalnya Mbak Iuh Ya, ini di hari kemarin Ya Nah Benarkah begitu? Karena Yang jelas disitu sudah disensor Ya Nah Jadi Ya Bagus juga ya Dan ini Darko ini Apa namanya Ya Menensor Apa yang Sudah Mbak Iuh jawab Ya Seperti yang aku bilang tadi Untuk menghindari hal-hal yang tentu tidak kita inginkan Mungkin Begitu teman-teman Ya Oke Namun terlepas dari semua itu Arief Jafat pun juga Sangat Berduka Ya Kepada siapapun yang Menginspirasi Ya Karena Mbak Iuh ini Teman-teman Mbak Iuh ini Ya Tidak pernah Ngajak Orang untuk percaya Dengan ramalannya Ya Cuman Sekali lagi Di konten ini Arief Jafat pengen Pengen menyampaikan Pada netizen Bukan berarti Arief Jafat ini percaya Dengan yang namanya ramalan Tidak Ya Bahkan aku pernah Protes Bapada beberapa waktu yang lalu Intinya Menyarankan Kayak Mbak Iuh ini Jangan terlalu Vulgar Ya Menyampaikan ramalan-ramalannya Karena kaitannya Dengan kondusivitas Ya Negeri kita tercinta ini Gitu loh ya Seperti yang kita ketahui bersama Ramalan Mbak Iuh tentang Jokowi Beberapa waktu yang lalu Jokowi ini akan lengser Begitulah Nah Itu kan Apa ya Semacam Akan menuai pro kontra Dan benar Itu terjadi Teman-teman Ya Indonesia ini bersatu Teman-teman Cuman Eh Apa ya Kesannya Atau Gimana ya Terkota-kota ini Nah Entah dari siapa yang memulai Entah dari siapa yang mengawali Sehingga Terjadi hal semacam itu Teman-teman Ya kan Ya silahkan ya Apa pendapat teman-teman Tentang Apa yang disampaikan oleh Bayu Di podcast Dari Darko ini Ya Oke Itu aja dulu dari Arif Jawa Salam hangat Penuh hormat Tetap kompak Penuh semangat Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Terima kasih